Saya lihat yang maju ke Papua ini, saya ya terus bilang, kalau saya masih komandan gitu, boleh tau Pak ngomong, kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalion, gitu, keren kan. Oh iyalah, tuh mbak aja cukup tangan setuju, kenapa? Itu kan deteran, saya aja ngerti deteran kupu. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri merespon banyaknya konflik bersenjata antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang tidak kunjung selesai. Megawati menjelaskan apabila dirinya adalah seorang komandan, ia pasti akan menurunkan banyak batalion. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peresmian Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI Bung Karno 369 di Dermaga Komando, Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil di Tanjung Priuk pada Kamis 1 Juni 2023. Keinginan menurunkan banyaknya batalion ke Papua itu disampaikan Megawati di depan Panglima TNI Laksama Nayudo Margono. Di lansia tribunus.com menurut Megawati, pengarahan lebih banyak jumlah batalion ini untuk menciptakan efek gentar. Megawati menegaskan bahwa KKB adalah WNI, hanya saja mereka telah terprofitasi kemarahan hingga tak punya pengetahuan. Megawati beranggapan bahwa pengarahan sekian jumlah batalion di Papua juga dapat memicu efek psikologis pula bagi musuh sekaligus agar lebih mudah observasi medan tempur. Kini ia pun mengaku hanya bisa diam karena tidak berwenang memberi perintah apapun pada TNI. Megawati juga mengingat kalau dirinya masih menjadi presiden. Ia mengaku sangat geram melihat banyaknya pasukan yang gugur saat di Aceh. Saya lihat yang maju ke Papua ini, saya terus bilang, kalau saya masih komanjan, boleh tahu Pak ngomong, kalau saya masih komanjan, saya turunkan di sana berapa batalion? Gitu, keren kan? Loh iyalah, tuh mbak aja cukup tangan setuju. Kenapa? Itu kan deteran. Saya aja ngerti, deteran kupu. Jadi orang yang itu, adalah itu rakyat kita juga, tapi karena dianya tidak diberi pengetahuan, terprovokasi. Jadi kan, bayangkan saya mikir ini hanya segitu. Lah kok dipateni dal-del-dal-del mati, kesono lagi. Saya ngomong sama polisi. Nah ini polisi. Lah ya, jenderal. Yang mbak saya itu bilang, kalau menurut saya, mungkin saya salah, bisa dikoreksi. Kalau sekian batalion ditaruh, itu kan juga bisa melihat lapangan. Satu. Yang kedua, terus latihan di daerah yang aman. Tapi kan kedengaran bagi mereka. Wah, gitu loh. Yakin. Itu apa namanya? Peran psikologi. Jadi bukan peran fisik saja. Saya tahu. Lah karena saya diajari bapak saya juga. Oh, makanya. Karel Dorman itu, itu kan kalah karena bukannya si kecil ini. Tapi ininya. Dia kan mikir. Lah satu aja kayak gini, berani menghalangi. Lah kalau turun lagi, lebih banyak lagi. Ya kalau daripada gitu, tenggelam ya aku pulang baik. Pulang loh. Apa nggak hebat? Pak Yosudarso itu. Iya dong. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.